Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara instalasi Hansa di window disini setting server sekaligus klien di window dimasukkan ini untuk belajar ya, bukan untuk production jadi nanti di ini pakai windows 10 windows 10 sebagai server, sebagai klien oke, sekali lagi hanya untuk belajar, bukan diterapkan buat produksi nanti kalau yang production itu ya servernya jangan pakai windows, harus pakai linux atau yang lain seperti prebsd oke, anda harus menelod ini folder Hansa HMS window di google drive lalu nanti di instan sumnya disini ada oh sorry disini ada sum ya ini sum 32 bit, ada sum 64 bit pastikan window yang anda pakai adalah sesuai arsitekturnya kalau yang 64 bit ya 64 bit oke disini mastiin arsitekturnya itu itu di di eh betah dimana ya about oh ini coba sistem disini 64 bit 64 bit operating system baiknya si RAM nya kalau bisa di atas 4GB ya biar gak terlalu pas-pasang oke saya install double click next 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 oke oke ya oke aja oke aja oke harap bersabar saudara-saudara oke Oke, ini saya tahu kenapa kok bisa seperti ini. Ini karena OAC ya, karena OAC. Tidak, saya matikan dulu saja, test manager. Tidak, saya ajak orangnya, coba di OK, coba di OK. Coba saya matikan dulu saja, saya coba sambung kembali. Oke, bisa. Di sini kita klik next. Kalau remote seperti ini, tergantung audisinya. Nah, ini di sini saya nonaktifkan saja Tomcat. Mercury. Terus file server yang ini. Yang full juga, yang web analyzer, fax.iml, di nonaktifkan. Biar nggak usah kepakai. Coba next. Di next. Oke. Ini OK. Ternyata dia folder sumnya sudah ada. Folder sumnya sebelumnya saya rename dulu saja. Saya rename dulu saja sumnya. Ini sum all. Nah, ini coba kita next. Oke. Ini kita next lagi. Next lagi. Next. Waduh, 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 waduh. Ini tutup saja. Oke. Unpacking file. Dia lagi nginsal. Ciup. Oke. Proses instalasi sebaiknya memang kalau ini nanti sudah jadi server. sebagai klien juga. Rampat juga pas-pasang sekali. Kalau bisa sih. Kalau bisa minimal. Kalau mau buat seperti ini ya bikin RAM nya 8GB. Terus. Sebenarnya Windows 10 itu. Kalau pakai Rampat juga memang ngos-ngosan gitu ya. Proses. Dipercaya. Tidak. 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 selamat menikmati 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 di star star selamat menikmati 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 maka disini masih 1.8 berarti kalau 1.8 di uninstall aja java 1.8 nya kenapa di uninstall karena hasil terbaru itu sudah pakai Java 12 kita download versi java 12 besok java 12 disini pilih yang more all version terus disini pilih java 12 ininya Hai kayak MSI Oke di download Hai sip Oke sambil nunggu ini kita java ya dapat kita anisah dulu dikontrol funnel kontrol panel ini anisah programnya hai 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 Javan warna java ini semuanya java ini udah ada ya Hai kini oracle sebaiknya Hai saran saya pakai yang besok Hai karena kau yang oracle itu java efeknya tidak include disitu kalau yang besok itu sudah info jadi kita enggak usah enggak usah misal java efek lagi hai 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 Ini opel, opel, opel Ini untuk opel Ini untuk opel Mana tadi? Ini asal dulu aja pada 12 Supaya kita ganti pakai wellsoft Oke Kita balik lagi ke downloadan tadi Sudah beres atau belum? Ini sudah pamit lagi Terus yang ini sudah beres atau belum? Nah kan Fatal error Kalau seperti ini Coba kita import lagi Import lagi Import lagi Import lagi Import lagi Nanti dia nerusin dari posisi terakhir Coba ya Coba disini Karena gede kali ya Coba lagi Oke go Terusin lagi Kalau tetap gagal Berarti Bisa pakai MySQL Walkpin Atau mainan Terminal Enaknya sih mainan terminal Sebenarnya Tapi buat User Pemula Ya Rada-rada Menakutkan Terusin dari posisi terakhir Terusin dari posisi terakhir Terusin dari posisi terakhir Oke Ditunggu saja Ini Yang beresup 2 menit lagi Yang ini masih muter-muter Saudara-saudara Bagaimana cuma 2 mikrofon Atau coba Kalau misalkan ini tetap gagal Berarti pakai MySQL Walkbench Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke, ini sudah beres, kita install dulu kita install dulu oke, selanjutnya selamat menikmati 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 hai hai butuh apa ya terlihat Hai ribet sekali saudara-saudara coba-coba-coba terlibat apa ini visual c++ 2019 reducer level visual c++ nah kita download dulu yang ini Hai supaya MySQL nya MySQL Workbench nya bisa di install hai 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 Oke ini Hai 2019 pisau Aceh plus-plus tuh hai 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 dua 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 belas 2013 Hai Nah ini ya hai 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 Oke, kita install dulu selamat menikmati Terima kasih Install Terima kasih 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 Kita coba lagi Terima kasih Terima kasih Bisa-bisa-bisa Terima kasih 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 Literally Terima kasih di sini plus oke test connection oh bikin koneksi dua localhost test connection continue anyway oke oke kita bikin oke continue anyway berarti ini pilih file run sql script di sini kita cari file sql yang tadi sql yang ini open di sini dimasukkan ke database sql default character pilih latin swedish latin latin aduh mana latinnya latin run oke ini defaultnya nggak pakai password nanti di password aja yang penting ini kan buat latihan dulu oke ditunggu proses importnya ini sampai penuh terima kasih dan men Oke sambil menunggu yang itu nanti disini di folder Hansa HMS window ini kita lihat nanti yang itunya Hansa Zarya Hansa Zarna ini ini dijalankan dari file bad aplikasi bad Coba kita lihat yang aplikasi badnya aplikasi bad saya edit terus pakai notepad Hai edit jadat dulu pastikan dalamnya udah saja Oke saya sentuh desktop buat shortcut di sini sambil kita nunggu ini ini ya rename aja lah di name Hai jadi semisalnya simkes Hansa terserah bebas Hai ya tunggu tinggal kita tungguin ini dulu hai 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 selamat menikmati 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 kalau misalkan ini dibatas ya dibatas sampai 1GB RAM nya kalau misalkan ternyata ada opsi kehabisan ini bisa ditingkatin lagi ini sengaja dibikin seperti ini karena supaya tidak menghabiskan RAM gitu oke ini sudah berhasil kita lihat benar gak yang Hansa ini maksudnya 2020 yang tampilannya pink maksudnya kalau download dari google drive harusnya sudah seperti itu sih karena memang yang di google drive itu yang versi terbaru oke nah ini sudah masuk tinggal di login SPV passwordnya share per masuk silahkan dinikmati oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh